Kedai Kopi Es Jokowi terkenal dengan gaya belusukannya dan ia kerap kali melakukan belusukan ke kawasan Jakarta Barat. Saat berada di sana, Jokowi tempat mencicipi salah satu es kopi yang terkenal bernama Es Kopi Taki. Jokowi tempat mencicipi salah satu es kopi yang terkenal dengan gaya belusukan ke kawasan Jakarta Barat. Jokowi tempat mencicipi salah satu es kopi yang terkenal dengan gaya belusukan ke kawasan Jakarta Barat. Awal-awalnya, zaman dulu, dagang di kaki lima. Katanya di petak sembilan, katanya. Itu yang dagang kakek saya. Dagangnya apa? Kue tiaw, bubur, kacang hijau, lain-lain. Nah, sejak tahun 30-an, ini dibangun, gedung ini dibangun, pindah ke sini. Tapi itu pun ngabeli sewa. Sewa sama orang Belanda. Terus dagang, 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 dagang. Dulu separuh ngambilnya. Belakang ambil jadi dua. Tetep sewa. Sama zaman ke saya, baru dibeli. Oh, dulu nggak sewa. Nah, zaman saya, tahun 70-an. Memang lagi tahun 30-an kopi juga ada. Udah jual. Udah. Cuma kopinya, belinya, beli jadi. Beli di pasar. Belum bisa bikin. Di pasar. Lama-lama, suka jelek, suka bagus, suka jelek, suka bagus. Nah, sejak orang tua saya meninggal, tahun, tahun 74, saya kan penerus. Jadi saya yang mencari kopi. Saya ubah-ubah ke kopi. Kepada beli kopi, saya cari apa, di mana yang bagus. Saya dagang, saya cari pemurah yang baik. Sampai sekarang. Ini pun sudah cari berapa, udah berapa kali kopi. Sudah berapa kali tempat kopi, saya pindah, 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 pindah. Karena ada yang tutup, ada yang kurang cakep, kopinya. Jadi kalau namanya kopi staki itu, staki itu artinya orang yang polos, yang bijaksana, yang apa adanya aja gitu. Dengan kata-katanya, dengan pakaiannya, gerak-geriknya. Bahkan dulu orang-orang tua saya, pakai kos oblong. Sudah robek-robek, masih dipakai. Orang bilang, Suk, kenapa masih dipakai kos oblongnya? Enak, getah katanya. Cocok. Dingin. Jadi memang dingin. Merknya 55, 55, 55. 5x5, Hong Kong punya. Tuh, sekarang masih ada. Kirinya diingat orang. Oh iya, cansuk itu tuh saya tahu dah. Misalkan gitu nih, orang ini memang, polos apa adanya. Kalau saya robek aja, masih pakai terus. Betul. Jadi mereka mendengar, legendaris ini, katanya kopinya lumayan. Mereka datang, melihat, benernya ini, ini, ini. Ternyata benar. dia datang deh, dia nggak bilang-bilang. Jebros saya datang gitu. Duduk di situ tuh, duduk gitu. Saya ngeliat, ini kayaknya siapa ini orang, nggak kenal. Saya bilang, eh, Pak Jokowi, saya sapa. Saya datang, saya salami. Udah dah, rame dah orang. minta foto, minta apa. Waktu tuh, sebelum jadi gubernur, kasih kampanye. Dua kali. Setelah kampanye, menang, saya lupa berapa lama, saya lupa, nggak ingat. Dia datang lagi. Kan orang bilang, dia nggak bisa bahasa Inggris. Dihina-hina dia. Dia bawa orang bule, orang Perancis, orang Swiss. Nek sepeda, orang raga. Itu di TV ada tuh. Jalan jadi Patahila, kalau nggak salah. Jalan jadi kota tua. Sampai sini, ngomong bahasa Inggris. Ngomongnya jelas. Semua orang tahu. dibilang rasanya beda gitu. Sama kopi lain beda. Beda apanya, Pak? Saya nggak bisa ngomong, bukannya kopinya beda gitu, sama yang lain gitu. Enak nggak, Pak? Ya lumayan. Betul. 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 Pak, tak, tak, tak. Betul. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati